Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang terkena istidraj, jika dia kelas akil tadi, kata Ibn Atta'il Sakan tadi, dia akan sadar Tapi kelas ghafil, dia tidak sadar Bahkan kadang istidraj dianggap karomah Maka cirinya kalau itu karomah sadari, kalau dirimu takut maka itu karomah yang sesungguhnya Allah memberikan kepadanya sebuah kejadian yang luar biasa, lah kok dia berbangga Dia istidraj dia, tapi kalau merasa takut di Allah orang seperti saya, kok dapat itu apa? Pantes, itu karomah ya sesungguhnya Jadi orang yang terkena istidraj, bisa saja dia sadar kalau dia selalu merenung Dan bisa kembali kepada Allah, tapi tidak, banyak orang yang tidak sadar kalau itu istidraj Di istidraj dianggap sebagai karuninya Maka muncul orang berbangga dengan kaya keramat-keramatan, bahkan ada bohongnya juga Kalau bohong itu, kalau sudah orang keramat bohong-bohongannya itu kelas istidraj, kelas tinggi dia Kalaupun diberi sesuatu, pasti bohong itu Pasti itu bukan sesungguhnya, bukan karunia Baik, seperti itu Jadi, na'udhu billah, istidraj Maka menjadi orang berakal seperti yang disebutkan Ibn Atta Ilsekan dari dalam hikmah yang kita baca hari ini Akhir Selalu berpikir, kok aku diberi semacam ini? Apakah pantas? Kok aku diberi kelebihan semacam ini? Apakah pantas? Astaghfirullah, astaghfirullah Takut Tapi orang ngopil, oh siapa dulu ini? Saya sudah berpikir sehari 50 ribu kali Solat saya sudah begini, kok tidak dapat begini? Menteng, cuma terbang gitu saja Lah ini istidraj dia Tapi kalau waliullah takut Diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan begitu menjadi takut Dia berkata, apakah pantas seperti aku? Seperti itu Jadi, mudah bagi orang yang agil membedakan Ini istidraj Bahkan, kalau orang agil Karunia pun Dia takut kalau itu istidraj Bahkan dianggap semuanya ke istidraj Jangan-jangan Terus waspada Nah itu Tapi lo gampang, wah siapa dulu Nah ini sudah langsung keluar dari wilayah kewalian itu Tapi wali akan semakin takut Semakin takut, semakin takut Diberi oleh Allah semakin takut Wallah alam bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya